Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pengamat politik Rocky Gerung mendapat kecaman dan laporan polisi atas pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung pun tidak bersedia minta maaf dan tidak akan merevisi pernyataannya. Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Rocky Gerung seolah dicegah bicara di hadapan mahasiswa di kampus. Indikasinya diskusi mahasiswa dengan Rocky Gerung di Universitas Airlangga, Surabaya tiba-tiba dibatalkan pihak kampus tanpa alasan yang jelas. Diskusi mahasiswa bertajuk Aksi Pemuda Indonesia Ujung Tombak Perubahan Bangsa dan Dunia dengan pembicara utama Rocky Gerung sesuai agenda digelar di Geraha BIK ITTEC.FK UNAIP pada selasa sore. Kita dikonfirmasi oleh pihak dekana dari Fakultas Dokteran bahwa acara yang mengundang narasumber Rocky Gerung itu didiadakan dan tidak boleh dilaksanakan di fakultas ini. Sepesifik disebutkan bahwa acara yang ada Rocky Gerung atau tidak? Ya, spesifik tadi mungkin yang menjadi alasan adalah karena salah satu narasumbernya adalah Rocky Gerung itu sendiri yang ditakutkan ada unsur kaitannya dengan hal-hal yang sepanjang politik seperti itu. Sebelumnya, sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo melaporkan Rocky Gerung ke Bar Eskrim Polri pada Senin 31 Juli lalu. Para relawan yang berasal dari Barik Kedis 98, Barajepik, Perujo, Sekber Jokowi Nusantara dan relawan Indonesia Bersatu itu melaporkan Rocky Gerung karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Para relawan berkumpul di Cikini, Jakarta Pusat membahas soal laporan mereka terkait kasus Rocky Gerung yang ditolak Bar Eskrim Polri. Mereka menilai pernyataan pengamat politik Rocky Gerung telah menghina Presiden Joko Widodo yang sepantasnya di proses hukum. Penolakan Bar Eskrim atas laporan kami, satu, itu menguntungkan kami. Dua, ini bisa menjadi jalan untuk aksi nasional kawan-kawan kami di daerah. Ketiga, ini justru akan mempermudah gol dari niat kami di mana negara hadir, hukum bekerja untuk menangkap dan memenjarakan Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung menanggapi santai reaksi relawan Presiden Joko Widodo yang melaporkannya ke Bar Eskrim Polri atas dugaan penghinaan dan hujatan darah Presiden yang viral di media sosial. Rocky mendegaskan tidak akan mencabut pernyataannya. Relawan bereaksi segala macam itu. Pertanyaan saya, relawan ini mewakili siapa? Mewakili Jokowi? Iya. Di mana? Di Pilpres. Ini persoalan saya dengan Presiden, ngapain relawannya pasang badan di situ? Jadi dia pasang badan, ya untuk cari muka akhirnya kan. Saya nggak akan revisi perkataan saya tuh. Jadi itu intinya, saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu, memakai kalimat itu harus efektif. Rocky menjelaskan kritik kepada Presiden Joko Widodo dilontarkannya dalam orasi di acara forum buruh yang dipotong menjadi video berdurasi pendek. Saat itu, Rocky Gerung mengkritik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok yang membahas terkait Ibu Kota Negara atau IKN. Rocky Gerung yakin Presiden Joko Widodo tidak tersinggung dengan ucapannya itu. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!